di bawah selu pada tahun 2019 yang terbunuh oleh aparatur negara. Semua kelak harus ditambung oleh negara untuk membayar kerugian atas perilaku kejahatan hukum di era periode kepemimpinannya. 4. Merusak sejarah adab dan budaya malu, karena Jokowi hobi berdusta dengan jejak puluhan kali bahkan seratus kali lebih melakukan kebohongan publik dan janji palsu termasuk dugaan membuat keterangan dan atau biografi palsu serta temuan adanya dugaan korupsi bansos dan pembiaran judi dan judi online sehingga mencemari bahkan mewariskan kerusakan moralitas bangsa. Oleh karenanya demi mencegah sejarah buruk penegakan hukum atau law enforcement pemuasa negara pada era kepemimpinan bangsa saat oleh hanya seorang Jokowi sosok tertuduh publik beri jasa S1 palsu yang low karakter, seorang individu yang rendah moralitas dan bad leadership, baik di mata domestik dan di mata internasional, dan termasuk demi kepastian perlindungan para korban individu dan atau kegaganya dan kelompok yang teraniaya dan nyata-nyata dihianati serta dipermainkan dan dipermalukan oleh Jokowi baik secara moral dan material serta politis, maka segenap saat ini ideal tahan digaungkan ke berbagai kelompok atau elemen masyarakat bangsa ini secara rutinitas dan transparansi melakukan aksi-aksi unjuk rasa demi mendesak agar pemuasa dibawa Prabowo Subianto tegakkan hukum secara equal legal process kegamati adili Jokowi dan penyerta pihak keluarganya setidaknya dalam waktu 6 bulan kepemimpinan Prabowo proses hukum terhadap Jokowi sudah mulai berjalan dan efektif Rezima modal andai Jokowi tanpa pertanggung jawaban hukum oleh Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 2, 1, 2 Keuangan News tanggal 11 November tahun 2024 News.id, Jokowi harus diproses hukum dan dipenjarakan setelah vonisnya terbukti bersalah karena Jokowi telah melakukan banyak kejahatan dalam bentuk nepotisme, disobedience, dan obstruction of justice yang Jokowi lakukan pada era kepemimpinannya proses hukum ini amat perlu agar tidak merusak sejarah penegakan hukum di tanah air serta pengabayan terhadap sejatinya fungsi hukum yakni kepastian, manfaat, dan tegaknya keadilan oleh sebab banyaknya dosa kebijakan ekspresiden Jokowi maka berimplikasi kepada bangsa ini setelah dirinya lengser sehingga Jokowi mewariskan kerugian kepada bangsa dan negara ini di berbagai sektor diantaranya merusak memotori sejarah bangsa di bidang politik ekonomi dan hukum serta menimbulkan kerusakan hadap dan budaya malu kerusakan mentalitas bangsa 1. Dampak politik menyisakan pembenahan dan pelurusan pada sistem konstitusi di bidang hukum ketatanegaraan yang overlapping sehingga harus ditata kembali contoh kepres serta impres yang menyimpang dari hirarkis tatanan hukum diatasnya termasuk menyimpang atau menggerdilkan fungsi TPMBRI 2. Dampak ekonomi yang defisit mewariskan utang berikut bunga utang yang seharusnya hasil kekayaan alam negara ini dapat difungsikan untuk kebutuhan membangun fisik negara ini malah digunakan untuk membayar ratusan triliun utang plus bunga 3. Dampak hukum, pelanggaran atau kejahatan HAM contoh, kematian 894 orang petugas KPPS dan korban KM50 dan korban 6 orang sipil saat unjuk rasa pemilu curang di bawah selu pada tahun 2019 yang terbunuh oleh aparatur negara semua kelak harus ditambung oleh negara untuk membayar kerugian atas perilaku kejahatan hukum di era periode kepemimpinannya 4. Merusak sejarah adab dan budaya malu karena Jokowi hobi berdusta dengan jejak puluhan kali bahkan seratus kali lebih melakukan kebohongan publik dan janji palsu termasuk dugaan membuat keterangan dan atau biografi palsu serta temuan adanya dugaan korupsi bansos dan pembiaran judi dan judi online sehingga mencemari bahkan mewariskan kerusakan moralitas bangsa oleh karenanya demi mencegah sejarah buruk penegakan hukum atau law enforcement penguasa negara pada era kepemimpinan bangsa saat oleh hanya seorang Jokowi sosok tertuduh publik beri jasa S1 palsu yang low karakter seorang individu yang rendah moralitas dan bad leadership baik di mata domestik dan di mata internasional dan termasuk demi kepastian perlindungan para korban individu dan atau keluarganya dan kelompok yang teraniaya dan nyata-nyata dihianati serta dipermainkan dan dipermalukan oleh Jokowi baik secara moral dan material serta politis maka segenap para tokoh bangsa saat ini ideal tahan digaungkan ke berbagai kelompok atau elemen masyarakat bangsa ini secara rutinitas dan transparansi melakukan aksi-aksi unjuk rasa demi mendesak agar penguasa di bawah Prabowo Subianto tegakan hukum secara equal, legal process, harga mati adili Jokowi dan penyerta pihak keluarganya setidaknya dalam waktu 6 bulan kepemimpinan Prabowo proses hukum terhadap Jokowi sudah mulai berjalan dan efektif rezima modal Andai Jokowi tanpa pertanggung jawaban